Assalamualaikum ketemu lagi dengan saya TK di channel tentang kehidupan. Apa kabar kamu semua semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Kali ini channel TK tentang kehidupan akan mempersembahkan sinopsis film. Disutradarai oleh Yongki Ongestu di bawah rumah prosuksi Aenigma Picture, film Kuyang, Sekutu Iblis yang Selalu Mengintai adalah salah satu film horor yang akan segera ditayangkan. Film Kuyang, Sekutu Iblis yang Selalu Mengintai ini merupakan film yang diadaptasi dari novel dengan judul Kuyang, karya Ahmad Bendela sekaligus sebagai penulis naskahnya. Sinopsis Film Kuyang, Sekutu Iblis yang Selalu Mengintai Film Kuyang, Sekutu Iblis yang Selalu Mengintai menceritakan tentang seorang pemuda yang pindah ke desa Muara Tapah. Berawal dari kisah Bimo, dia merupakan seorang pemuda yang terpaksa harus menghadapi kengerian yang berada di desa Muara Tapah. Bimo harus menghadapi makhluk yang terkait dengan iblis. Makhluk itu mengincar istri dan anak-anaknya di masa depan. Ada banyak penyesalan yang ia pendam dalam hatinya. Dia juga tidak bisa lagi memutuskan siapa yang pantas dipercaya. Pak Kasno dan Pak Ingen, teman mengajarnya, Pak Kepala Desa dan istrinya, atau Bidan yang selama ini mendampingi istrinya. Bimo menganggap bahwa semua yang ada di sekelilingnya begitu menakutkan dan membuat dia merasa parno, sementara istrinya yang sedang hamil hanya ada di desa Muara Tapah yang hendak disitanya. Monster berkepala tapi tak berbadan terus muncul dalam ingatan Bimo. Di sela-sela tawanya, ia memamerkan kaki bayi yang berlumuran darah di mulutnya. Bimo paham jika dia terlambat turun tangan dengan teror yang dilakukan Kuyang, maka nasib buruk akan menimpa istri dan calon anaknya telah, hingga akhirnya dia menyusun strategi agar tak seorang pun yang bisa mengambil anak dan istrinya di masa depan. Menilik dari cuplikan trailer yang dirilis, terlihat bahwa film Kuyang, sekutu iblis yang selalu mengintai cukup membuat penonton terkejut dan mencekam ditambah lagi suara musik yang menjadikan film ini semakin menambah ketakutan. Film-film Kuyang, sekutu iblis yang selalu mengintai akan dibintangi oleh aktor dan aktris kernama Indonesia, di antaranya Dimas Aditya, Putri Abidin, dan Alisa Abidin. Ada pun jadwal tayang film Kuyang, sekutu iblis yang selalu mengintai akan ditayangkan perdana pada tanggal 7 Maret tahun 2024 mendatang.